Seorang gadis SMP menjadi korban ruda paksa dan human trafficking atau perdagangan manusia oleh seorang anak anggota DPR di Bekasi. Terungkap dari pengakuan korban sebelum diruda paksa, gadis itu dijanjikan bekerja di sebuah kedai pisang goreng. Korban juga diminta pelaku menginap di kamar kos untuk mempermudah pekerjaan sebelum diperkosa dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial atau PSK. Fakta baru ini diutarakan Komisioner KPAD Kota Bekasi, Nofrian, pada Senin 19 April 2021 setelah melakukan wawancara dengan korban, yakni PU, 15 tahun. Dilansir Tribun Jakarta.com, menurut pengakuan korban, sebelum dipaksa menjadi PSK, PU mengaku sempat diiming-imingi pekerjaan oleh terduga pelaku berinisial AT. Korban dijanjikan bekerja di sebuah kedai pisang goreng yang ternyata hanyalah modus semata pelaku. AT yang sudah berisi kemudian kembali memainkan modusnya. Meminta korban menginap di kamar kos dengan alasan agar mempermudah pekerjaan. Kamar kos itu disewa AT di kawasan Jalan Kinat, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kejamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Selama sebulan, tepatnya Februari hingga Maret 2021, PU mengaku mendapatkan perlakuan sadis dan disekap untuk melayani nafsu bejat pelaku. Tak hanya itu, AT bahkan menjadikan PU sebagai PSK lewat aplikasi mijat untuk melayani pria hidung belang. Gadis 15 tahun itu mengaku, selama dijual sebagai PSK, ia bisa melayani 4-5 pria dalam sehari dengan tarif Rp400.000 sekali gencan. Kejadian yang menimpannya itu bahkan membuat PU kini didiagnosa, menderita penyakit kelamin yang diduga tertular dari pelaku. Kasus yang dilaporkan oleh orang tua korban kini telah ditindak lanjuti pihak Polres Bekasi Kota untuk proses selanjutnya. Ya, KPAD itu penanganannya pertama dari awal perkara, korban datang ke kami dengan laporan. Terus yang pertama kali kami lakukan adalah pendampingan psikososial dulu. Kita eksplorasi sebenarnya permasalahan seperti apa, kondisinya kayak gimana, KPAD dengan detik juga. Kita pendampingan, kita cari akal permasalahannya. Dan sebarang kita juga penguatan, apa namanya, psikologis korban. Sehingga pada saat nanti menangani, menjalani proses, apa namanya, proses hukum, dia sudah kuat karya psikologis. Yang pasti sejak awal kita sudah damping tak kuatin, tak kuatin anak maupun ibu, keluarganya, bapak dan ibu. Kemudian tadi kita baru ketemu juga sama bapaknya, jadi kita biar sama-sama sinergi. Karena penanganan ini bukan cuma penanganan anak, tapi penanganan bapak dan ibu, otomatis keluarga lah ya, penanganan. Karena korban ini akan mengalami trauma, bukan cuma hanya trauma pada saat ini, bisa jadi trauma yang terlalu panjang. Dan penanganan yang paling efektif adalah penanganan keluarga sebenarnya. Kita hanya pendampingan, pendampingan terus, tapi keluarga adalah menjadi faktor utama dalam kemuliaan psikososial anak. Hasil pertemuan tadi seperti apa, Pak? Ya, hasil ini pertemuan kita yang kedua ya, setelah hasil kemarin pendampingan juga pada saat korban habis mengalami operasi. Ternyata dari hasil perlakuan setubuhan, mengalami beberapa tindakan-tindakan medis yang perlu disegara dilakukan oleh dokter, operasi. Dan kita ngecek kondisinya seperti apa, hari ini sudah mulai recovery, sudah bisa mulai jalan ya. Terus juga kita menemukan teman-teman baru, ternyata dari hasil wawancara kita yang mendalam hari ini, ternyata anak korban juga merupakan korban dari trafik. Jadi selama beberapa lama, anak disekat di dalam sini, di dalam kos-kosan, dan dia dijual. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!